Banyak yang dijual jadi demi mempertahankan karyawan juga itu sampai stres banget sampai tabungan pun habis Ya kembali lagi kita di Ngopi No Ching Chong Hari ini saya kedatangan tamu ya kan mungkin teman-teman belum banyak yang kenal makanya kita mesti kenalan dulu nih Ini spesial dia adalah pemilik cafe yang jadi saingan terberat sidewalk pada waktu itu di Kediri ya Bahkan sampai sekarang sidewalk udah tutup udah ganti kopi tapi kafenya dia masih bertahan Ya siapa lagi kalau bukan Felik dari Sunday Cafe Kediri Halo Gimana Lik macet kesini tadi macet macet macetnya di mana di pom bensin Ya beda ya kalau mungkin kalau sama temen-temen yang lain minumnya kopi tapi kalau ambil Felik kali ini Spesial Edition ya nggak usah dipajang juga Ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja Lik jadi kita ini cuma pengen kenapa sih aku undang kamu kesini itu kalau selama ini kan aku biasanya kan pengennya ini kan ngundang orang-orang kopi karena kan kebanyakan ini viewer ku ini kan memang orang-orang yang cinta kopi cinta kopi dari industri kopi tapi justru yang pengen tak angkat ini kenapa aku undang kamu ini karena orang itu biar bisa lihat eh sisi lain pengusaha kopi pengusaha kopi shop nih ya ya tapi yang nggak kopi banget Oh ya gitu loh Nah kamu kan juga ya pokok kopi juga ada manual brewing juga ada ya kan terus walaupun nggak ada mesin tapi pakai rockpresso kayak gitu kan nah menurutku kamu ini mewakili banyak eh orang-orang atau anak-anak muda generasi muda yang pengen buka coffee shop ini kamu menurut aku mewakili mereka contoh yang bisa mewakili itu karena ya kurang lebih kan aku pernah kenal kamu kan juga udah cukup lama ya lama dulu sebelum dari Sunday kayak gimana terus akhirnya terus jadi Sunday ini terus makin tetap eksis kayak begini nah ini kita juga perlu denger cerita dari kamu gitu loh tapi kamu sebenernya suka kopi nggak sih? eh suka-suka kalau kopi suka kopi? kamu tiap hari minum kopi? tiap hari minum kopi sama minum beginian sama tiap hari juga tiap hari semua gitu tapi ya nggak sampai parah lah ya enggak nggak tipsy aja sih tipsy buat have fun aja ya have fun oke kita mau nanya soal ini Sunday ini awal berdirinya itu tahun berapa sih? eh 2014 2014? 2014 nah itu waktu itu kok bisa kamu buka memutuskan untuk buka coffee shop itu emang kamu sebelumnya kalau aku kan emang belajar dulu nih karena mau buka coffee shop aku belajar tentang kopi blablabla terus kemudian buka nih nah kalau kamu awalnya gimana? awalnya sih ini kok ada dua keinginan terbesarnya dari awalnya memang suka bikin-bikin minuman ngerajik minuman yang keduanya ini pengen ngumpulin temen-temen oh jadi biar nggak nongkrong kesana kemari nongkrongnya di tempatku aja mungkin dikumpulin dikumpulin nongkrong kamu dapat duit iya iya terus 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 nanti kalau mau ee ada rencana-rencana keluar kemana kan juga wis pasti dapet lah gitu jadi emang sebelum sebelum buka ee coffee shop itu kamu ngerjain apa dulu? sebelum ee sebelum coffee shop angkringan sih gue mau angkringan dulu angkringan malah iya di rumah itu di sana iya di depan terus angkringan pun sempet ada buka di cabang lain cabang lain gitu cuman udah karena meletus itu jadi rombong dijual semuanya oh angkringan itu itu dari tahun berapa itu? angkringannya 2011 2012 lah modal berapa kamu buka angkringan? angkringan waktu itu? angkringan awal modal itu 4 atau 5 jutaan oh 5 jutaan udah bisa buka angkringan iya beli rombong dan lain-lain itu 5 juta itu kalau dulu ya kalau sekarang mungkin boleh nggak ya? ee kayaknya udah naik sih harga rombongnya 10 juta ya pak nggak sampai sih nggak sampai ya tapi kalau mau sama isinya mungkin ya 10 jutaan lah ya kalau bisa angkringan itu ya bisa nah ee sebelum buka angkringan ngapain berarti? sebelum buka angkringan aku kakaknya kisahmu ini banyak yang orang nggak tahu loh ini iya aku ee dulu sempat ini kan lulus sekolah kerja jadi ini ee medical representative medical representative? ee detailer? detailer ya oke 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 detailer di salah satu perusahaan farmasi ee kerjanya di jombang dulu satu tahun lebih abis gitu ee pulang ke Kediri kuliah ee kuliah disambi sama jaga warnet jadi operator warnet dulu oh lho waktu kerja jadi detailer itu ee abis lulus SMA abis lulus SMA langsung ooo terus abis gitu lanjut kuliah lanjut pulang ke Kediri kuliah sambil jaga warnet awalnya ooo jaga jadi operator terus lulus nggak kuliah itu? lulus wih sarjana wah gila iya walaupun kerja tapi ee kuliah tetap lanjut lanjut jangan kayak saya ya kan putus di tengah jalan ee terus abis gitu abis lulus kuliah terus mulai buka gitu iya di pertengahan kuliah itu ee enggak kalau di pertengahan kuliah itu udah cafe ooo udah jadi cafe jadi cafe awal kuliah angkringan sampai pertengahan itu jadi cafe itu nah ketika buka angkringan itu tahun berapa itu? kan belum musim angkringan kan itu di Kediri itu belum iya lho kamu terinspirasi dari mana buka angkringan itu? dari Jogja dari Jogja nih langsung iya pernah sama temen kesana ngeliat kok warung kayak gini kok asik gitu di Kediri belum ada akhirnya buka di Kediri rangkringan rame waktu itu jalan oh rame bisa ngumpulin modal bisa lah lumayan lah sampai akhirnya buka sandi cuman banyak uangnya ya karena dulu masih muda ya kok ya uangnya hilang kemana-mana oh kamu pakai buat apa emang waktu itu? ya biasa lah kok kan masih muda kebanyakan dolan kebanyakan dolan enggak ngumpulin duit emang kalau masih muda duitnya lari kemana ya? kemana ya? ya seneng-senengnya kan ya biasa sih kok happy-happy terus ya rame happy lah gitu oke terus berarti terus ketika kamu memutusin kan itu habis kelut terus kemudian apa rombong dijual semua iya nah terus kok bisa ee punya ide mau buka cafe juga coffee shop itu dari mana inspirasinya atau lihat apa atau memang waktu itu itu kayaknya ke diri juga belum booming kayak mulai trenes coffee susu belum kan? belum itu 2014 atau sengaja maunya ingin sidewalk enggak 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 ya dulu memang ya itu tadi kok karena pinginnya sih ngumpulin temen-temen ngumpulin temen-temen terus ada tempat kecil gitu ya wes pikirnya ee dibuka aja lah gitu daripada nganggur tempatnya gitu terus kamu belajar ini yang kopi-kopian itu waktu itu dari suhunya enggak dong sebelumnya kan kamu udah mulai ngerti kan itu sedikit sih tapi hmm kopinya sih enggak terlalu dulu awalnya lebih ke jualannya kayak muktil-muktil gitu sih oh kamu lebih ke situ bikin muktil awalnya sama makanan-makanannya kan ee aku dulu joinan bertiga salah satunya ini sih ee orang tuanya sih buka the pot Chinese food gitu lah jadi untuk makanan-makanan yang ngurusin awalnya dia tapi ya tetep baru sama belajar-belajar gitu hmm jadi ee sedikit banyak tetep ya belajar masak bikin minum ya semua terus kamu dulu juga punya partner yang ini ya ee apa yang lebih ke kopi kan waktu itu oh ada Hanip si Hanip ya itu dia lebih fokusnya main kopi-kopian kopi ya si Hanip itu terus sekarang udah enggak lagi sama Hanip ee sekarang Hanip ini sih ikut ke temen ada temen buka coffee shop di daerah ngeringking sana ee Hanipnya tak tawarin mau kesana mau katanya yaudah terus jadi Sande itu awalnya buka itu ee ketika kamu jadikan coffee shop itu dari modal jual-jual itu ee rombong-rombong itu atau kamu juga cari investor atau gimana dulu awal kalau bangun Sande awal itu nekat sih kok hmm ngadain motor wah ngadain motor ngadain motor gila gila ngadain motor di bank terus dapet berapa ya dulu lupa hmm sepuluh 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 lebih kalau enggak salah hmm yes dengan apa adanya gitu kok hmm beli kulkasnya dulu masih yang beli second kayak gitu seadanya aja wala wala kira-kira waktu dari angkringan terus kamu buka ee Sande itu modal butuh modal berapa? dari angkring oh ya renovasi terus ini ya itu sepuluh jutaan itu sepuluh jutaan itu itu bisa jadi Sande? jadi Sande muir cafe buker Joy Doe ya ya kan bertiga sama temen ini jadi bersih-bersih tempat ee ngechat dan lain-lain bener-bener dilakuin sendiri ya mungkin kalau temen-temen yang di Kediri mungkin pernah tahu ya Sande memang memang bukan bukan kedai kopi yang mewah yang wah luksuri enggak ya sederhana sederhana ada meja bar terus ya paling cuma modal kulkas es batu ya kan alat-alat pun juga banyak kan yang manual ya ya blender aja itu ee hibah dari orang tua salah satu ini temen yang bertiga ini ya padahal cuma hanya modal seperti itu tapi bisa buka kedai kopi semua serba manual banyak kan minuman-minuman ya ya minuman-minuman juga terus ee untungnya memang si velik ini kamu memang suka ngeracek-ngeracek ngeracek ya belajar dimana? youtube atau? ya YouTube Instagram pokoknya dicobain yang bisa dijual yang mana soalnya ya memang dari sekolah sih dari SMP itu ee lihat pekerjaan bartender ini kok menyenangkan gitu awalnya itu awalnya memang pengen ke bartender ada temen juga yang sama dari SMP ini memang kayak kalau ditongkrongan kalau memang minumnya minuman beralkoh dan lain-lain kita berdua ini yang biasa ngeracek oh suka ngeracek yang satu ini temenku udah jadi bartender yang profesional banget gitu di di luar negeri di Montreal dekat Amerika Kanada eh Kanada ya dekat Kanada pernah pulang ke Kediri ngobrol-ngobrol lagi berarti habisin aku diracikin siap gila aku habisin dulu ya biar habisin diracikin nah coba kalau ngeracek gimana iya cuman kalau sama cola aja ya tetep aja ini namanya apa kalau mama vodka sama cola ini nggak ada vodka cola hahaha itu jual kakek oh siap siap itu ya tapi karena ini tontonan ini kan bukan untuk anak kecil ya jadi minum tetap bertanggung jawab enggak boleh banyak-banyak betul secukupnya aja hup aku saya ngabani ya oh iya oke terima kasih kita akan coba ini racikannya dari Coco Felix wah berasa ya strong loh ini iya berarti saya nggak boleh banyak-banyak nih jangan terlalu banyak nanti nggak bisa ngobrol iya terus rencanamu kemarin kan pandemi iya kemarin pandemi otomatis pasti omset drop drop terus ini udah mulai balik lagi lumayan lah kok nah kamu ada plan nggak kedepannya itu Sandi itu mau kamu jadiin apa atau mau dikembangin lagi kemana gitu mau rencana mau dikembangin lagi kok ini mau di mau di renov lagi nanti mau dibikin lebih agak tempatnya tertutup gitu sih pikirnya mau mungkin kayaknya mau dikasih AC ya loh kan udah ada ruangan yang ber AC ada iya cuman kan ruangannya kecil ini mau di full AC semua gitu sih jadi biar lebih nyaman soalnya kediri akhir-akhir ini kok panas terus ya iya anehnya kurang iya aduh gerah sumuk iya mau nggak mau harus full AC ini nanti karena nggak ada tempat buat outdoornya sih berarti dari modal kecil bisa jadi cafe iya kan terus dari selama berapa tahun ya kamu kak Sandi itu 2014 5 tahun 2014 sampai berarti kan 2017 aku baru aku renov lagi nih 2017 oh renovnya 2017 2017 dari 2017 sampai hari ini kamu udah bisa nabung atau nyalengnya apa aja nih iya naik turun lah kok masih naik turun ya naik turun dulu sempet punya mobil ya tapi ya ada mobil ada ya macem-macem sih cuman ada beberapa ya ya karena pandemi ini eh tetap harus maintenance harus eh yang penting karyawannya ini harus tetap tercukupi jadi ya nah kamu setuju nggak kalau karyawanmu nih karyawanmu udah kerja di tempatmu udah bisa bikin minum macem-macem tau resep-resep terus dia keluar untuk buka kedai sendiri banyak kamu mensupport atau malah wah ini nggak tau terimakasih nih bikin saingan lagi nih gimana kalau kamu iya aku mensupport kok ee karena beberapa karyawanku memang banyak yang ternyata buka sendiri hmm juga kadang masih kontak hmm jadi kadang whatsapp itu tanya-tanya ee kira-kira mau bikin menu baru kayak gini cocok nggak beli beli-beli bahan ini dimana kamu masih support ya kasih tau soalnya dari awal memang setiap karyawan masuk aku memang maunya mereka ketika masuk itu ini kok ee dapat ilmunya hmm jadi dari masak juga bisa bikin minum bisa jadi nanti entah mereka mau buka depot atau buka makanan kaki lima atau cafe atau apapun ya terserah mereka hmm yang penting ilmunya dapat nggak sekedar kerja aja nah kalau ada mungkin temen-temen barista ya disini mungkin viewer aku banyak yang barista ya mungkin kalau mereka mau buka usaha sendiri itu kebanyakan itu selalu mengeluhkan loh kan aku nggak punya modal oh nah kalau kamu yang juga jalanin sebagai kamu dulu juga modal pas-pasan iya nah kayak gitu kamu mungkin bisa kasih masukan apa nih ke mereka yang selalu mengeluh mau mau buka usaha sendiri itu karena nggak punya modal ya yang penting berani aja lah gitu ee alat-alat nggak usah yang terlalu bagus kan gitu nggak usah ee kalau memang modalnya pas ya mungkin nggak bisa beli mesin pakai rok preso aja gitu hmm kan bisa mas yang bisa itu sih yang kalau lokasi pemilihan lokasi iya penting sih penting dong gue ee cuman kalau lokasi sih kalau sekarang kayaknya ini nggak ya karena ini ya gue orang-orang zaman sekarang kan media sosial juga lebih lancar ya berarti kan ee seharusnya sih lebih isah sih meskipun lokasinya nggak terlalu mendukung cuman kan sekarang banyak di dalam-dalam gang gitu tapi tetap rame asal mereka brandingnya brandingnya bagus ya komunitas juga mesti punya ya iya punya komunitas apa ya sepeda gitu ya gitu ya sekarang banyak juga cafe yang kecil-kecil tapi mereka punya komunitas sendiri punya masa sendiri jadi punya reguler sendiri jadi teman-teman mungkin bisa ee mencoba usaha tapi untungnya kalau kesandi ini nggak sewa tempat ya nggak 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 mungkin juga kalau ada punya rumah sendiri walaupun di iya kampung dimasuk gang sebenernya sih patut dicoba ya iya bisa iya bisa dicoba lah nggak keliasa umpama nggak jalan ya nggak tahu tapi yang penting kalau menurut saya sih mungkin yang penting dicoba dulu kalau mama kayak Felix dulu nggak berani mencoba ya mungkin nggak nggak jadi nggak jadi yang penting kayak dipikir aja kayak seumama beberapa bulan nggak jalan barang-barang apa nih paling nggak bisa dijual lagi seenggaknya bisa nutup kekurangan dari minusnya modal ini aku dulu sih gitu sih waktu itu ya belum pikirin barang bisa dijual lagi apa ya kalau nggak laku ya meja kursi ini nanti tak jual lagi meja bar dijual lagi buktinya yang sandai yang lama itu kan setelah aku bangun yang baru ini kan dulu meja bar nya aku jual lagi oh kamu meja bar itu bisa dijual meja bar bisa dijual lagi karena meja bar nya full kayu gitu ya tak jual lagi oh padahal meja bar itu kan biasanya kan menyesuaikan ruangan ukuran laku itu laku ya laku atau kamu jualnya kemurahan paling ya nggak sih nggak lah ya yang penting kan sudah balik modal sudah jalan beberapa tahun kamu juga dapat buat menghidupi sehari-hari ada tabungan kayak gitu sih jadi dijual aja lah begitu yang penting yang bisa dijual dijual gitu dulu mikirnya tapi seneng nggak sih kamu jalanin kerjaan kayak gini atau kamu kamu kan dulu pernah jadi detailer nih ya ikut orang terus kamu dapat pemasukan yang pasti ya setiap bulan komisi juga dapat gaji pokok juga pasti dapat dibandingkan sama cafe ini apalagi kayak kemarin kena pandemi terus setelah pandemi juga masih naik turun pendapatan nggak pasti menurutmu lebih enak mana? hmm kamu lebih suka kalau aku lebih suka tetap sehingga kayak gini Siko ya kayak gini ya kayak gini nah kalau sama mama pas lagi minus gitu? eee yaitu ano seninya oh seninya ya seninya eee pengusaha disana begitu minus mulai ngwirit iya mulai mikir mau apa lagi gitu ya justru ketika minus-minus ini tadi jadi kayak berpikir harus diapakan lagi harus gimana lagi hmm jadi biar tetap berkembang nggak jagain gaji tiap bulannya gitu kamu terima gaji juga nggak dari kafemu? enggak oh kamu nggak terima gaji? enggak kamu ngambilin duit omusat berarti? orang-orang biasanya gajian loh saya cek gajian loh dividend oh dividend oh kamu nggak menggaji dirimu sendiri ya? enggak pernah disacing sampai eee bener-bener minus-minus malah pakai uang pribadi jadi untuk ngasih bonus ke karyawan dan lain-lain jadi pakai uang sendiri nah ya orang itu ya pengusaha ya itu kan pernah ngalami pasang surut ya kamu dari mulai lulus kuliah mulai nyoba kerja sampai hari ini tuh kamu pernah mengalami masa-masa paling berat itu kapan dan kayak gimana? ya waktu pandemi itu sih oh waktu pandemi itu waktu pandemi sangat-sangat memukul itu pandemi itu tutup total? eee tiga bulan aku tutup tiga bulan tutup iya waktu awal-awal pandemi iya terus abis itu buka lagi eee buka pun itu cuman hanya saya aja gak kahan loh waktu itu akhirnya sidewalk kan tutup itu gara-gara pandemi itu itu pun ya itu setelah tiga bulan cuman dibuka cuman dibuka sedikit pintunya gitu gak dibuka full gitu jadi eee eee kalau nerima orang yang kenal-kenal aja jadi nih hmmm jadi yang bener-bener udah suntup di rumah karena lockdown itu akhirnya eee pingin keluar dari rumah ke tempatku gitu udah gitu aja itu bertahannya cuman dari situ ya? bertahannya dari sana seberapa terpuruk kamu waktu itu? aduh banget ya itu jual mobil dan lain-lain jual mobil terus banyak lah gue yang dijual oh banyak yang dijual? banyak banyak yang dijual jadi demi mempertahankan karyawan juga kan kasihan juga mereka juga kalau langsung di cut saat itu kan mereka mau cari kerja dimana sedangkan eee mereka juga punya tanggungannya mereka sendiri gitu jadi ya eee gimana tetap mereka tetap ada pendapatan gitu lah oke 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 jadi tetap ngasih sampai susah buat makan gak? susah oh iya? susah untungnya ya ada banyak temen gue yang membantulah eee ada temen dari koko ada temen gue yang sering lah datang ke cafe eee membawain makanan makan-makan bareng oh gitu sampai ngalui susah buat makan ya? iya bener potong rambut aja potong-potong sendiri di cafe kan demi ngirit ya? demi ngirit demi ngirit ya? gila sih ya memang pandemi sih memang merubah semuanya ya? iya betul berarti ini udah mulai rame lagi tadi buktinya juga mau kesini juga masih cafe juga masih rame gitu tempat saya sih udah tutup dari jam 9 karena udah sepi tempat saya sih udah tutup dari jam 9 tempat saya masih rame ya mantap 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 masih muda ya kan? ya gak muda dong kok gak muda dong emang umur berapa sekarang? 30 oh masih 30 ya masih muda lah masih muda pengusaha punya usaha sendiri ganteng ya kan? terus kapan nih rencana menikah? waduh ini pertanyaan yang paling susah ini itu yang eh gimana ya? padahal waktu itu waktu saya pernah dan waktu saya masih di Jakarta pulang ke diri ketemu kamu eh udah punya pacar oh iya udah siap mau marry iya ya karena itu dulu eh membesarkan cafe ini karena embel-embelnya sih eh harus dapet uang lebih gede karena ada yang dijanjikan untuk dinikahi awalnya sih gitu awalnya gitu jadi itu yang bikin semangat ya? semangat ya bikin semangat tapi juga bikin terjunggal begitu putus emang langsung ya itu udah gak semangat lagi aduh hahaha itu berbulan-bulan sakit hatinya kok oh iya iya itu sampai stress banget sampai tabungan pun habis berarti kamu tipe yang susah move on nih ya? susah move on setahun ada? ada lebih lebih dari setahun? belum move on? iya wah gila 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 itu kok itu pengalaman sekali seumur hidup lah jangan terlalu mencintai dulu lah kalau belum nikah gitu tapi untungnya kafe emang gak sampai ini kan? enggak 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 pokoknya gini sesusah-susahnya aku secara pribadi ya yang penting kafe nya tetap baru stabil jangan sampai ngutik-ngutik kafe karena kafe wis sudah urusan sendiri aku urusan sendiri terus kamu kalau lagi patah hati kayak gitu kamu pelampiasannya kemana nih? aduh itu berbulan apa yang kamu lakuin supaya kamu bisa move on? itu aku berbulan-bulan bener-bener ngeblank jadi setiap malem cuman dateng ke klub malem itu pun enggak ngapa-ngapain cuman duduk di depan bartender di meja bar pesen satu botol minuman buat sendiri diminum-minum sendiri duh satu botol sendiri habis? ya enggak sehari habis sih cuman rata-rata kayak dua hari tiga hari habis satu botol belum lagi nanti kalau ketemu siapa-siapa minta minum gitu kan biasa dikasih gitu lah cuman ya serata-rata kayak gitu setiap hari enggak ada dulu ada sih satu temenku yang setia nemenin tapi sekarang orangnya udah meninggal sih udah lama ya tapi untungnya pas udah bisa move on orangnya pas udah meninggal dia yang nemenin kamu terus ya setiap hari nemenin terus sekarang udah nikah belum tuh? belum masih belum nikah juga kan? masih belum berarti dia bakalnya harusnya nyesel ya? gak tau juga sih aku harus optimis dong dia harusnya nyesel lihat kamu sekarang juga kerjaan tetep jalan ya kan? tapi kayaknya sih dia juga sudah bahagia sendiri di sana mungkin juga udah menikah dengan yang lebih baik loh katanya kamu belum menikah? oh dianya oh dianya? dia udah nikah? sepertinya oh sepertinya udah nikah? kamu masih kepoin dia? enggak 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 follow-followan juga sih oh gitu iya iya tetap keep strong lah ya harus jalani aja oke oke ada yang mau kamu ceritain lagi enggak? ini pesen-pesen apa buat temen-temen barista ini yang mau punya usaha sendiri jadi ini contoh guys sebenernya kalau mama masih di usia muda kamu berarti buka cafe ini Sandi atau angkringan itu umur berapa? kalau angkringan kan berarti aku di 2011-2012 itu berarti umurku masih 25? aku 91 sih 91 berarti ah nggak lagi hitung-hitungannya 24 24 24 udah buka usaha sendiri eh kok 24 sih? ya 24-25 lah ya 2011 kalau 2011 aja berarti masih 20 kok malah dicahitung-hitungan lah kok iya guys hitung sendiri ya guys ya intinya gini kalau masih muda dia udah punya usaha sendiri saya aja mulai punya usaha sendiri itu umur 28 terus jadi kalau temen-temen yang masih muda tabungan harus punya iya kan untuk modal awal jangan terlalu mengejar wanita dululah wes disitu pengalaman terbaiknya itu disana kumpulin aja dulu kalau pacaran ya sekedarnya saja kalau keluar makan, keluar makan nggak usah nih ini yang terlalu nasihat dari Felix ya iya jangan jangan dihabisin buat wanita dulu ya jangan dulu kumpulin aja dulu kumpulin, buka usaha iya kalau mau apa kalau memang ternyata 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 apa pacarannya putus di tengah jalan ya ya sudah jangan terlalu merendung terlalu dalam wah gila 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 itu sih ko lebih kesana sih itu aduh menghancurkan sekali tuh hehehe ambiar ya rasanya ambiar saya sih juga pernah ngerasain sih sebenernya teman-teman ya udah lah hehehe kan ya gitu kan ya jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman ini nasihat dari Felix ya jadi jangan terlalu dihabisin buat cewek ya kan kumpulin dulu buat masa depan siapa tau bisa buka usaha sendiri mumpung masih muda kalau sama sama gagal masih ada waktu buat bangkit lagi bangkit lagi oke mungkin sampai sini dulu atau mungkin kamu ada yang mau disampaikan lagi nih apalagi nih hehehe atau kita mau masih ngobrol soal cewek lagi nih hehehe kita udah ngobrol soal kerjaan iya kan soal masa lalunya Felix terus kemudian sampai udah mulai masalah patah hatinya dia iya ya mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman kita nggak tau ya obrolan ini penting atau nggak iya ya mungkin nggak penting juga karena baru sedikit aja udah mulut panas KB mungkin nggak penting juga sih ko nggak apa-apa kalau mau ada yang nonton silahkan di ambil yang positif ya yang negatif jangan diambil ya so thank you teman-teman sampai jumpa lagi di episode berikutnya salam no cincong salam 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 salam